Hai semuanya, Assalamualaikum, dengan aku Rindi Ulandari, semoga kalian semua sehat selalu ya, amin Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga, ini aku habis pulang dari nganterin kakak-kakak sekolah, lanjut sarapan ya, pake tolo dadar aja sambil ngopi, ini tuh udah nikmat banget ya buat sarapan Habis ini lanjut ya, kita mau beberes rumah, nanti aku juga mau masak, cuma bingung ya mau masak apa, semalam aku ngeliat orang mukbang makan sarden, terus aku pengen gitu, jadi kayaknya hari ini aku mau masak sarden aja deh Kebetulan stok protein yang ada di kulkas itu udah gak banyak ya, tinggal ikan aja dan pas suami request hari ini tuh dia minta dimasakin soto, jadi nanti aku mampir sebentar ya ke tukang sayur buat beli ayam untuk masak sotonya PTW temen-temen ada yang suka nonton mukbang juga gak sih, kalo aku kayaknya suka banget ya, hampir setiap hari aku nontonin video orang mukbang, suka aja gitu ngeliat orang makan yang banyak, lahap, bawaannya ngiler ya Jadi kadang aku tuh kalo lagi gak napsu makan, pasti bakalan nonton video mukbang, terus bakalan dapet inspirasi gitu ya, pengen masak apa Anehnya, kadang aku kalo udah nonton video mukbang itu berasa kenyang loh, gak tau ya, sugesti aja kali, makanya kalo aku diet itu aku pasti banyak banget nonton video mukbang Oke ini aku udah selesai sapu-sapu bagian ruang keluarga, tinggal bentangin karpetnya aja Di kursi ini, semalam itu kakak caca ada numpahin bedak ya, jadi lumayan lah putih-putih berserakan ya si bedaknya Dan habis bedaknya satu botol Oke cus ya, kita langsung aja lanjut sapu-sapu area ruang tamu Ini area ruang tamu udah berdebu ya, karena gak pernah ada tamunya, jarang banget terima tamu Terus ini di dekat jendela lumayan banyak serbu kayu ya Mungkin karena si kusennya dari kayu muda, makanya banyak banget serbu kayunya Dan ruang tamu ini kebanyakan ya kotornya karena serbu kayu itu Kalo untuk debu, alhamdulillah rumahku gak terlalu banyak gitu debunya Cuma ya itu si serbu kayunya aja yang jadi masalah Kadang kalo ditiup angin, terus serbu kayunya terbang, itu asli sih gak nyaman banget di kaki Oke ini untuk sapu-sapu rumahnya sudah selesai Matahari juga udah lumayan ya, udah mulai tinggi Terus langsung aja kita ke dapur Aku mau bikin cemilan dulu Ini aku mau buat brownies ya Brownies pakai rice cooker Sebelumnya aku udah unboxing dan review Untuk Miku Smart Rice Cooker Low Carbo dan Sugar ini Kali aja temen-temen ada yang mau samaan Boleh cek ya reviewnya di video sebelumnya Untuk link produk udah aku taruh di description box Jadi temen-temen tinggal klik aja Nah ini aku pakai brownies instant ya Jadinya tinggal cemplung-cemplung Tadi aku udah tambahin 1 butir telur, ada 5 sendok air dan 100 ml minyak boleh juga diganti sama margarin yang dicairkan Lanjut ini adonannya tinggal diaduk rata aja Sampai semua bahannya tercampur menjadi satu Kurang lebih kayak gini ya Ini tuh udah tercampur rata PTW tadi untuk inner potnya udah aku kasih margarin sama tepung Supaya nanti gampang ya untuk dikeluarkan Dan inner pot dari Miku ini juga sudah ceramic coated, teflon free Jadi udah pasti nanti anti lengket dan anti racun Masakan juga jadi bakalan matang merata Terus ya langsung aja kita masukin adonannya ke dalam inner potnya Brownies ini cemilan buat nanti kita ngopi bareng ya di sore hari Me time lah ya tipis-tipis Dan kakak caca sama pak suami juga suka banget sama brownies Terakhir ini supaya makin mantul browniesnya Aku mau tambahin ya coko chip Kasih coko chipnya yang banyakan Karena ini kan buat makan sendiri ya Jadi harus puas gitu Semakin banyak semakin nikmat Ini aku habisin ya si coko chipnya Kayaknya tinggal seperempat doang ya Gak apa-apa Terus langsung aja kita panggang Pakai Miku Smart Rice Cooker Low Carbo and Sugar Ini ya si inner potnya tinggal kita masukin aja Beda ya cara kerjanya sama oven Kalau oven kan sebelum kita panggang kue itu kan harus dipanasin ya Nah kalau rice cooker mah gak perlu Tinggal dimasukin aja Lanjut ini kita pilih ke bagian menu Smart Rice Cooker ini udah ada 8 pilihan menu masakan Bisa untuk quick cook, slow cook, low carbo rice, porridge, soup, steam, cake, dan multigrain rice Ini aku pilih yang bagian cake ya Tinggal pencet start aja Dan tunggu si kuenya mateng BTW untuk lubang uapnya jangan dipegang dan jangan dihalangi ya Pada saat rice cookernya beroperasi Karena nanti bakalan panas gitu ya tangan kalian Ini tinggal ditunggu sambil santuy-santuy juga bisa ya Karena nanti kuenya bakalan mateng dengan sendirinya Terus kita langsung aja masak Hari ini aku mau bikin sambal sarden pete ya Karena semalam udah ngeler banget Tadi pete nya udah aku goreng sisihkan Lanjut ini goreng lagi per bawangan tumis-tumis ya Bamer baput dan daun jeruk Lanjut tambahkan bumbu baladoknya Ini aku pake bawang merah, cabai merah Dan ini tinggal dimasak aja ya Sampai wanginya itu udah gak languk Terus untuk sardennya ini aku pake dari ABC Jangan lupa untuk baladoknya ini kita bumbu ya Pake garam sama penyedap Dan icip-icip rasa, koreksi rasa maksudnya Kalau udah enak baru deh kita masukin si kuah sardennya Dan aku pengen ngecek ya si kue tadi Nah ini udah sisa 14 menit lagi waktunya Tinggal pencet aja tombolnya Kita cek sebentar ya Tuh keliatan kan Dia masih belum mateng dan gak gosong sama sekali Tunggu dulu ya 14 menit lagi Balik ke sardennya Si sambalnya udah mantep Lanjut tambahkan ikan sarden sama pete yang tadi udah digoreng Untuk ikan sarden yang digoreng ini tuh opsional Kalau temen-temen mau gak digoreng juga boleh ya Terus tipsnya supaya ngegoreng ikan sardennya gak meledak Ikan sardennya tuh dicuci dulu Lanjut pas ngegorengnya dikasih tepung Menurut aku kalau digoreng lebih mantep gitu loh rasanya Dan ini udah siap ya si ikan sarden Siap untuk disajikan Dan aku gak sabar pengen makan ini pake nasi anget Pasti bakalan boros nasi 14 menit kemudian Ini udah mateng si kuenya Cus ya kita cek Masya Allah tabarakallah Ini wangi banget ya kuenya Wangi banget sumpah Dan aku salut banget sih sama si rice cooker ini Kita bisa masak kue ya sekarang di rice cooker Canggih banget kan Punya satu alat ini aja temen-temen udah bisa masak berbagai jenis masakan Dan langsung aja ya kita tiriskan dulu si kuenya Ini aku bingung ya gimana cara mengeluarkan si kue ini Karena kan ini inner potnya lumayan panas kan Karena dia tuh baru mateng Terus yaudahlah aku coba balikin Eh taunya dia langsung chop hot dengan sendirinya Bener-bener anti lengket Ini dia brownies rice cooker Masya Allah tabarakallah Asli deh ini cakep banget ya Wanginya enak Terus hasil panggangannya juga merata Aku biarkan si browniesnya dingin dulu Nanti kita potong-potong untuk ngopi Dan aku mau masak nasi dulu ya Sebelum jemput kakak caca di sekolah Supaya nanti pas sampe rumah Kita bisa langsung makan siang Ini tinggal dicuci bersih aja si inner potnya tadi ya Bekas panggang kue Terus untuk nasinya Ini aku langsung cuci aja berasnya Langsung pake stainless potnya Jadi gak perlu lagi ya pake panci Jadi praktiskan Ini aku lap bersih dulu ya semuanya Lanjut kita masukin ke rice cookernya Siap untuk masak nasi Aku masak nasinya 2 cup aja Tinggal tambahkan air ya Sebanyak berasnya Nah di stainless potnya itu udah ada takaran air Jadi kalau mau masak nasi Temen-temen gak perlu bingung lagi Lanjut kita masak nasinya Tinggal pilih ya ke bagian menu Karena aku mau masak nasinya yang low carbo and sugar Jadi aku pilih di menu low carbo rice Tinggal pencet tombol start aja Dan tunggu sampai nasinya mateng Oke ya sekarang kita siap-siap Untuk jemput kakak caca Nah aku mampir dulu sebentar ke tukang sayur Karena aku mau beli ayam ya Untuk nanti kita masak soto Habis ini baru deh kita jemput kakak cacanya Aku mau beli ayam yang bagian sayap Paha Terus aku mau beli ceker juga Niatnya sih sekalian belanja banyak ya Pengen food prep gitu Tapi kulkas belum aku rapiin Dan aku juga lupa ya bawa duit Duit di dompetku cuma ada 100 ribu Dan gak mungkin kan ngutang Jadi yaudah aku beli yang diperlukan aja Udah ngiler banget liat cumi ini Pengen bikin cumi tinta hitam Besok aja lah ya Terus deh kita langsung bayar Dan ini tuh aku habisnya berapa ya Sekitar 80 ribuan Terus aku juga ngecek-ngecek lah Si sayuran ya Mau bikin meal plan dulu Baru deh besok kita belanja Dan food prep lagi Kelar belanja Cus ya Kita jemput kakak cacanya di sekolah Semoga temen-temen gak bosan ya Lewat jalan ini Kakak cacanya udah pulang ya Dari sekolahan Dia udah keliatan ngantuk banget Tapi nanti kita sampai rumah Harus makan siang dulu ya Biar enak gitu kan Tidur siangnya Dengan barut kenyang Terus langsung aja Kita otw pulang ke rumah Buat temen-temen Yang baru bergabung di channel ini Selamat datang Dan salam kenal ya Semuanya Oke sekarang kita pulang dulu Ini jalan yang hampir Setiap hari ya Aku lalui ya Dan banyak temen-temen Tanyain ini tuh Di jalan lingkar Di area Mataram Lombok Alhamdulillah Udah sampai rumah Cus ya Kita cek nasinya Nasinya juga udah mateng Cakep banget matengnya Dengan miku smart rice cooker ini Kalian bisa masak nasi Dalam jumlah banyak ya Karena ini tuh kapasitasnya Gede 1,8 liter Cukup untuk makan Sampai 10 orang Hemat listrik Dan anti-jeglek Lowat Cuma 400 aja Sudah BPF free Dan PFOF free Yang pastinya Sudah aman banget Terus dengan Teknologi Pemisah air tajin Kita bisa Masak nasi Low carbo And low sugar Nah ini dia ya Aku liatin air tajinnya Ini tinggal Kalian buang aja Nasi kalian Jadi lebih sehat Rice cooker ini Bisa menghangatkan nasi Sampai 48 jam ya Jadi teman-teman Nggak perlu khawatir Karena nasinya Tetap bakal pulen Dan lembut Tinggal dipindahin aja Nasinya ya Dari stainless pot Ke inner potnya Dan rice cookernya Sudah masuk ke dalam Mode penghangat Ini bakalan awet ya Nasinya Sampai 48 jam Oke Ini dia brownies rice cooker Yang tadi pagi Udah kita bikin ya Kakak caca udah tidur Jadi lanjut Aku me time dulu Kayak gini aja Udah bikin happy ya Namanya ibu rumah tangga Me time nya Nggak perlu jauh-jauh Di rumah aja Juga bisa Me time tipis-tipis Sambil ngopi Atau ngeteh Dan makan cemilan Yang kita sukai Terus nonton Drama Korea Itu Masya Allah ya Nikmatnya Dan ketenangan ini tuh Rasanya mahal banget Brownies panggangnya Aku suka ya Walaupun dimasak Pake rice cooker Tapi ini rasanya sama kok Kayak dipanggang di oven Mantul banget Dan matengnya rata ya Oke lanjut Ini di sore harinya Aku masak soto ya Kenapa aku masak sotonya Itu sore Karena Pak suami hari ini tuh Pulangnya malam Biasalah ya Kalau mau liburan itu Eh libur Maksudnya langgal merah Biasanya selalu lembur Jadi sotonya Untuk makan malam Pak suami Sekaligus lauk Buat besok ya Makanya ini aku Bikinnya lumayan Agak banyak Aku pake ayam bagian Sayap setengah kilo Dan ceker Satu kilo Kalau cukup sampai besok Insya Allah bisa Istirahat lah Masak sejenak ya Biasanya sih Gak cukup sampai malam Jadi nanti malamnya Tinggal beli aja Karena kan tanggal merah Termasuk hari libur ya Jadi libur juga Masaknya Oh iya Untuk bumbu sotonya Kayak masak soto ayam biasa Tadi aku bumbu halusnya Itu cuma pake Bamer bapur Jahe kunir Sama ketumbar Udah gitu doang Terus kasih daun jeruk Ini dimasaknya lumayan Agak lama ya Supaya empuk gitu Karena aku suka banget Ceker yang empuk Terakhir tinggal Tambahin aja Daun bawang Dan koreksi rasa Sotonya gak perlu Disimpen dalam kulkas ya Nanti kalau udah dipanasin Biarin aja Di suhu ruang Bakalan awet kok Sampai besok Ini aja sih Kegiatan aku Terima kasih banyak ya Buat temen-temen Yang udah nonton sampai akhir Sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya Bye bye